Zainal Arifin Mohtar ramai diperbincangkan, susah menjadi salah satu sosok yang muncul di film dokumenter Dirty Vote. Diketahui film dokumenter Dirty Vote jadi perbincangan susah tayang di kanal YouTube pada 11 Februari 2024 bertepatan hari pertama, masa tenang pemilu 2024. Film Dirty Vote mengisahkan tentang instrumen kekuasaan untuk curangi pemilu. Dirty Vote dibintangi oleh tiga ahli hukum tata negara, salah satunya Zainal Arifin Mohtar. Dalam film dokumenter itu, Zainal Arifin Mohtar memaparkan potensi dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Zainal Arifin Mohtar lahir di Ujung Pandang, sekarang Makassar, 8 Desember 1978. Zainal Arifin Mohtar adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada atau UGM Yogyakarta. Dia juga menjadi peneliti pada Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada yang bergerak dalam kajian dan advokasi mengenai antikorupsi. Oleh karena itu, Zainal juga kerap dimintai analisisnya sebagai pakar hukum tata negara dan korupsi. Zainal Arifin Mohtar menyelesaikan pendidikan serata 1 atau S1 ilmu hukum di Universitas Gajah Mada atau UGM pada tahun 2003. Zainal melanjutkan jenjang serata 2 atau S2 di Universitas Northwestern, Chicago, Amerika Serikat meraih gelar Master of Law pada tahun 2006. Ia menamatkan jenjang serata 3 atau S3 ilmu hukum di Universitas Gajah Mada pada tahun 2012. Zainal menyelesaikan program kursus Summer School Administrative Law Universitas Gajah Mada, Maastricht University, Belanda pada tahun 2006. Serta Summer School American Legal System di Georgetown Law School, Washington, Amerika Serikat. Zainal Arifin Mohtar mengawali karir akademisi pada tahun 2014 di Fakultas Hukum UGM. Ia juga aktif di berbagai kegiatan antikorupsi. Ayah Zainal Arifin Mohtar, Kiai Haji Mohtar Hussein adalah ulama besar dari Tanah Mandar. Ia mendirikan pondok pesantren Nuhiyah Pambu Suang di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dikutip dari laman kemenak Polman, Kiai Haji Mohtar Hussein juga dikenal sebagai singapodium, orator, dan juga seorang ulama yang sangat produktif dalam menulis. Menjadi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.